Halo teman-teman, jadi di video kita kali ini Karena waktu itu gue udah ngebikin, di komunitas gue udah nanya ke kalian Gue pengen bikin seri Noob 2 Pro Si Captain Bacon ya, si satu ini mana nih Captain Bacon Gue pengen bikin lagi Noob 2 Pro untuk Bloxroad Oke kemarin bikin YBA, tapi ternyata gue boseng gitu bikin YBA Yaudah lah kita main Bloxroad aja Dan gue nanya ke kalian, challenge apa yang akan gue pake Untuk ngebikin si Bacon yang dari Noob ini Kalian lihat level 1, gak punya duit, gak punya fragment apa-apa Gak punya game pass apapun ya Jadi bener-bener kosong, akun kosong, gak ada apa-apa Gak punya game pass apa-apa Gue akan bikin dia jadi Pro Tapi ada challenge-nya, yaitu adalah Sword Only Sesuai dengan, ya kalian bisa baca sendiri Kebanyakan pada bilang Sword Only Bang Sword Only Bang Alright Sword Only Jadi, karena Sword Only Gue akan mencoba untuk ngedapetin ya Semua pedang yang ada disini teman-teman Kalian bisa lihat tuh satu-satu ya Buh, banyak gak sih? Banyak ya Banyak ya Semua pedang tanpa terkecuali ya teman-teman ya Eh, tapi ada satu sih Triple Euro Dan Triple Euro memang tidak ada disitu kan Karena Triple Euro tuh hanya untuk admin Anjir Triple Euro tuh gak bisa dapetin co Jadi yaudah lah ya Dapetin yang ada disitu aja gitu kan Dapetin yang semua yang ada disini Ya itu akan lama banget sih Gue gak tau sampe berapa episode nih Captain Bacon Tapi yang pasti Gue akan coba untuk dapetin semuanya teman-teman ya So Jadi Kita akan langsung mulai aja Pertualangan Captain Bacon teman-teman ya Karena Dia Sword Only Ya Gue gak bisa naikin level pake combat pak Gue gak boleh naikin level pake combat Jadi gue harus pake pedang gitu kan Dimana Pedang paling awal yang bisa kalian dapetin itu Harganya Seribu ya kalo gak salah Ya gak sih? Oke, harganya seribu Kalo Kutlas berapa? Kutlas Kutlas itu harganya seribu juga Oh sama ya Oke Hmm, oke Ya, kayaknya gue akan ambil katana dulu Karena sebenernya sama aja sih Tapi ya Gue butuh duit seribu dulu teman-teman ya Yang artinya gue harus mencari chest dulu pak ya Kita harus cari chest Untuk Bisa mendapatkan duit Sebanyak seribu Oke, gampang sih itu chest ya Oh ya, by the way Gue juga disini gak boleh Menggunakan devil fruit teman-teman ya Gak pake fruit sama sekali Jadi bener-bener cuman pake pedang doang Gak boleh pake melek Cuman pedang doang That's it teman-teman ya Jadi Akan Agak Agak susah sih Ini kita Udah gak ada chest lagi Ternyata disini Gue akan coba untuk Pergi ke pulau sebelah kali Ini ada kapal siapa nih Gue gak tau nih Gue pake lah Ada kapal dingi anjir Kapal gratisan juga ya Teman-teman ya Kita ke Ah, ke tengah-tengah sini nih Pulau nya Pulau nya yang tengah-tengah sini Yang biasa ada Arlong Biasanya banyak chest tuh Dan Kayaknya gue akan coba Untuk dapetin pedangnya Arlong juga Karena itu bagus banget Buat leveling sih Dan by the way Seinget gue Itu kalian bisa langsung Dapetin saber deh Iya gak sih Dan saber itu 100% Seinget gue ya Saber yang dari Shanks Itu setau gue 100% Jadi Gue tinggal Ngikutin puzzle-nya doang Kalau gue udah bisa buka puzzle-nya Itu harusnya gue udah bisa Ngedapetin Pedangnya saber secara langsung Karena dia 100% 100% drop Jadi kalau misalkan kita ngelawan Nge-deal damage Itu kita bisa langsung dapet Ya ampun ya Ntar situ Gak bisa diambil Oh bisa oke Ya sekarang duit kita udah 1.800 Dan ada Sibis Simeji Itu Sibis atau apa pak? Hah? Emang ada Sibis ya? Mana ada Sibis di sini coba? Oke The South The South Oh my god The South spawn Oke 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 Jadi The South spawn ya Kita bisa dapetin pedangnya Kalau kita beruntung Tapi gue gak bisa ngelawan dia gitu kan Jadi gue mesti Blitz nyata dulu gitu Gue reset aja deh Gue reset aja biar cepet Gue balik ke tempat awal Oke Lalu abis itu kita Oh my god Kok gue baliknya ke sini aja Gue balik dulu deh Gitu-gitu ke pilot starter dulu Abis itu kita baru ke sini lagi Untuk ngelawan Shawnya temen-temen Ya gak tau masih ada apa gak sih Harusnya masih ada sih Harusnya masih ada Please-please banget Jangan mati dulu dong Gue butuh pedang lu co Gue butuh pedang lu Oke gue butuh Cepat Aku butuh katana Oke kita udah punya katana Kita langsung aja pak Kita reset aja kali ya Biar langsung kesana ya Eh iya gak sih Apa-apa gue masih disini ya Ini gue gak ngerti sekarang Reset-reset Imagine ternyata Kalo Reset tuh Pulaunya yang itu temen-temen ya Oke kita harus ambil dingi lagi Atau kita berenang aja kali ya Lebih cepet kali ya Atau jangan deh Kita ambil dingi aja Kita bawa dingi Semoga aja belum mati Temen-temen ya Let's go Semoga aja belum mati Kalo gue bisa ngedapetin Pedangnya si Arlong Itu akan sangat mudah banget sih Buat gue leveling Oke Here we go Here we go Mana dia sudah mati Temen-temen ya Sudah meninggal ya Ampun Cepet banget ya Gue gak heran kalian Kalo baru mulai Agak susah gitu kan Muncul itu bossnya Kalo gak salah 15 menit sekali deh Sisau itu deh Dan langsung hilang Ya imagine Oke Gue gak boleh pake devil word Tapi gak ada salahnya Gue mau ngeliat Ada apa aja ya Kalo misalkan ada yang bagus Kayaknya gue beli dulu deh Buat di akun utama gue Diamond love Oke Ya gak ada yang bagus Ya oke Jadi gue akan coba Untuk leveling dulu Temen-temen Sampai gue pindah Ke itu ya Ketempat yang itu tuh Ketempatnya si Gorilla Dan disitu Gue akan coba Untuk mendapetin Saber Oke Gue akan ngelakuin puzzlenya Saber Dan habis itu gue Coba untuk mendapetin Saber Gue yakin nanti Bakal ada orang yang bantuin sih Jadi gue akan minta bantuan aja Ke orang gitu Gue ngomong aja Can someone help me beat Saber Gitu kan Jadi yaudah Gitu ya temen-temen ya Oke Gue akan coba leveling dulu Let's go Oke Jadi sekarang Gue udah sampe Di jungle temen-temen ya Gue baru level 10 Dan ini dari tadi Gue pake pedang Kalian misalnya tuh ya Master gue sampe 9 Gue gak pake combat sama sekali Ya Sekarang gue akan coba Kayaknya untuk melakukan Puzzle Shanks Bisa gak ya Seinget gue puzzle Shanks Itu gak terlalu susah sih Ya seinget gue gak terlalu susah Jadi kita akan coba Untuk puzzle Shanks Lalu nanti gue akan coba Untuk lawan Shanks Dibantuin sama orang-orang disini Ya gue yakin Banyak orang disini Yang mau ngebantuin gue Oke Si Shanks yang ada disini Nah itu kan ada pintu kebuka nih Nah kita butuh kesitu pak Tapi setau gue Kita harus ngelakuin puzzle dulu Dan puzzlenya itu Kemana ya Kok gue agak lupa ya Bentar Oh oke 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 Gue inget ya Jadi pertama kita kayaknya Harus nginjek-nginjek Yang ada di tanah-tanah gitu gak sih Kalau gak salah ya Lalu abis itu kita harus Cari yang ada di pohon-pohon juga Tanda-tandanya juga temen-temen Ini kalau gak salah pertama disini Kalau gak salah ya Jadi disini kayak ada pelabuhan juga Dan disitu ada kayak injekan Jadi kita harus injek itu dulu Pertama kali Baru abis itu kita harus ngikutin Polanya temen-temen Yang mana ya Di sebelah sini Seharusnya Aha Ya bener-bener Bener disini Di sebelah sini ada Jadi kita injek aja Oke Ini yang pertama Lalu yang kedua Sebentar gue agak lupa Dimana ya Kayaknya di sebelah sana sih Kayaknya di pulau yang sebelah sana Iya bener-bener Nih nih Kalau gak salah di deket Deket dia Kalau gak salah di deket dia ada deh Gue lupa dimananya Tapi temen-temen ya Oh ini dia Alright Oke Ini yang kedua Lalu yang ketiga Yang ketiga itu Kalau gak salah ada di pohon Tapi gue lupa pohon mana Kalau gak salah sih Gak jauh-jauh dari tempat dia ya Kalau gak salah Bener gue coba cari dulu Sebelah sini maybe Atau pohon ini Pohon ini kali Enggak Gue inget dia di pojok-pojok gitu pak Pohon ini Oh iya ini bener-bener ini Kalau gue lupa Ya tolong maafkan Ini gue Gue sambil nyari-nyari temen-temen ya Sambil gue liat youtube-youtube lagi juga Bener yang terakhir tuh ada di semak-semak Cuman Di semak-semak mana Gue lupa pak Apa disini Oh iya Oke disini Oke gue ketemu Iya disini temen-temen ya Oke ini harus ada terakhir sih Ada lima kan ya Iya kalau gak salah ada lima sih Satu dua tiga empat Ya ada Ada lima temen-temen ya Oke harusnya itu udah cukup Sekarang kita mesti kesini Kalau gak salah Iya gak sih Lalu ke bawah sini ya Hmm Eh forgot gue Dimana ya Harusnya disini ada lubang nih Kalian bisa liat tuh ya Ada kayak lubang gitu Kenapa belum terbuka I don't know men Harusnya udah Apakah gue kelewatan sesuatu Sebentar Let me check Let me check Oh ini ternyata pak Ada satu yang belum gue iniin ya Gue lupa ternyata Bener ya Yang disitu belum gue sentuh ternyata Alright alright Ya kalau gitu kita langsung aja Harusnya udah kebuka si pintu yang disitu Lalu kita bisa dapet torchnya Dan torchnya itu kita bawa ke des Desert Kalau gak salah Iya gak sih Kalau gak salah kita bawa ke desert deh Ya tapi Gue agak lupa juga Jadi mendingan kita langsung coba cek aja temen-temen ya Oke oke Pintunya kebuka Di bawah sini Harusnya udah ada Aduh susah banget masuk ya Pusat dah Oke Dia dan torch Oke ini dia dapet ya torchnya temen-temen ya Lens of sand My home does stand Now dark and grim bring light within Ya ini kita harus Kita harus ke tempatnya ini ya Oke bentar Gue akan ngelakuin dulu Oke Oke sekarang gue udah di desert Dan Setau gue kita harus cari rumah ya Dan rumahnya itu Ini bukan sih Kalau gak salah ya Ini bukan ya Ini kah Ini kah Tepan gue lupa masuknya dari mana Ini Ini kah Oh bener-bener Oke Iya bener ini tempatnya temen-temen ya Yang pintunya merah nih Ingat gue ada pintu merah pak ya Alright kalian masuk aja kesini Greetings Lalu disini ada ini Kalau gak salah kita pake torchnya Iya gak sih Kita bakar aja Nanti dia akan hilang sendiri temen-temen ya Aha Oke If the power you seek Fill the cup from a leak Left alone in the cold Is a story to be told ya Ini gampang banget Kalian tinggal ambilnya kapnya Dan Kalian pergi ke Tempatnya si ini Apa sih namanya tadi Tempatnya SS itu ya Yang ada tempatnya Aokiji Yang kalian bisa ngelawan Aokiji Buat ke second sea itu loh Nah itu dia temen-temen ya Oke Gue udah nyampe Jadi kita tinggal naik kesini Abis itu kita Kalau gak salah Kasih ke atas itu Lalu pergi ke deket Marineford Lalu kita harus ngelawan Ada boss juga sih Kita gak tau Gue gak tau kuota apa enggak Tapi ya kita akan coba aja Temen-temen ya Kita ambil dari sini dulu oke Oke udah guys sih Wait sebentar disini Kita by the way Ngomong sama Rally dulu kali ya Gue pengen Gue pengen tau Harganya berapa sih Gue lupa loh Dia kan ngajarin kita haki ya Berapa ya Sky jam deh Kita butuh sky jam 10 ribu oke Murah ya Murah juga oke Haki-haki biasa Enhancement 25 ribu oke Ya itu Kita butuh dapetin juga sih Boleh dong Boleh kan Gue pake haki Masa gak boleh gitu anjir Flash step Boleh lah ya 100 ribu oke gampang lah Alright Ya gue akan pergi ke Marineford dulu bentar Eh ke Marineford Ke atas dia dulu nih Kasih ke si kayak kakek Kalau ngasih disini Kayak kakek Sini bukan sih Eh bukan ya Yang mana ya rumah mana ya Pokoknya dia ada dalam rumah gitu Ah ini dia nih Kita kasih aja Nih bang Kap bang Help thank you so much Meet up with my son Oke Tunggu bentar dia bilang apa Meet up with my son I'm sure she will rebirth you Oke ya Itu anaknya itu Di tempatnya Marineford Temen-temen ya Bukan-bukan Bukannya Marineford yang ada Si Whitebeard Tapi Marineford satu lagi Yang ada Boss buggy Oke yang ada boss buggy Bukan Marineford itu Namanya tempat apa sih Ya pokoknya itulah Yang ada boss buggy lah Oke kita kesitu dulu Oke ya Kita udah sampe Jangan lupa ambil disini Ya udah diambil orang Itu tempat Tempat nyari duit Paling gampang temen-temen ya Disitu tuh Oke kita akan Kesini dulu nih Kalau gak salah Sanji Bukan sih disini Eh disebelah sana Sanji ya Eh gimana Sanji ya Gue lupa Oh sebelah sini Sanji Kalau gak salah nih Sebelah sini ada Sanji tuh Kalau kalian gak tau ya Oke kita ngomong sama dia dulu Dan kita akan disuruh ngebunuh orang Temen-temen ya Gampang gitu kan Alright Here we go Ini dia bossnya ya Apakah gue akan kuat Ngelawat dia Kayaknya gak kuat sih Tapi ya kita coba aja ya Kita coba Ini halangan kita dia doang nih Kalau kita berhasil ngalahin dia Eh enggak sih Ada Sanji satu lagi Cuman Sanji masih bisa dibantuin orang lah Tapi kalau ini Ini kayaknya gak bisa dibantuin Jadi kita mesti bunuh dia Level 100 Gila Oke Ya kita pelan-pelan aja ya temen-temen Pelan-pelan aja Iya gak ada damage sih Gue tau sih Cuman ya Yaudah pelan-pelan aja bunuhnya Dia rada gampang dilawan sih Kalian gak perlu Tena damage gitu kan Kalian pukul sekali-sekali aja Cukup Satu hit mati anjing Gua ada coba berkali-kali Dan Ternyata gak kuat Yalah ya Gak kuat Jadi sekarang gue memutuskan Untuk gue leveling dulu Paling gak mungkin level 30 40 mungkin temen-temen ya Baru gue akan lawan dia Oke Jadi ya Oke Kita leveling dulu Menggunakan nih pedang ini nih Atau Kalau gak salah disini bisa Bisa ada Ngejual pedang disini Ya gak sih Kalau gak salah Nah ayah nih Ada kan Sword dealer Oke Ada dual katana Ada iron mesh Berapa harganya iron mesh 25 ribu Buset mahal banget bang Dual katana bang Berapa bang 12 ribu Mahal juga ya Oke Tapi gue bisa beli dual katana sih Kayaknya gue akan Cari chest aja Cari chest Abis itu kita akan beli dual katana dulu Baru abis itu Gue akan coba untuk leveling dulu Temen-temen ya One hour later Oke Gue akan coba kalahin dia Ini udah setengah temen-temen ya Jadi sebenernya gak terlalu susah sih Kalian tinggal Pukul mundur Skill Gitu kan kabur aja Gue menyarankan pake dual katana nih Dual katana enak banget Karena dia Skill satunya tuh jaraknya lumayan jauh Temen-temen ya Jadi kalian bisa Ngejauhin dia Oke Kalian Mainnya pelan-pelan aja Gak usah terlalu buruk Satu pukul satu pukul aja Gitu kan Gak perlu dua pukul dua pukul Gak perlu Kita whirlwind lagi Yah Gitu tuh sampe menang Oke Gampang banget pak Easy Temen-temen ya All right Sekarang kita akan kembali lagi Ke si richman yang tadi Dan akhirnya kita dapet relik Untuk bisa ngedapetin Pedangnya Shanks Let's go Oke Here we go Buang Gue udah ngalahin Buang Oke Nah dapet relik Relik Inilah yang kita pake Untuk masuk ke ruangannya Si Shanks Oke Let's go Kita balik ke jungle lagi Temen-temen ya Oke Here we go The relik Kita masukin aja kesini Nah The entrance reject you You are not ready yet What the hell Kenapa nih Gue masih belum kuat kah Anjir Gue kira langsung bisa dapet Pedangnya Shanks dong Ya ampun Ternyata masih belum kuat dong Level berapa kira-kira ya Yaudah lah Kalau gitu gue coba untuk leveling lagi Baru abis itu kita ngelawan si Shanks Temen-temen ya Jadi Si Shao nya ternyata udah muncul lagi Gue gak tau berapa sih Berapa lama sih dia nge-spawn Nge-spawnnya jadi Gue udah rada-rada lupa juga Tapi yang pasti kita akan coba untuk Ngelawan dia Hmm Oke gue gak tau kuat apa gak sih Cuman ini senjata The best buat pak Ini pak Ini sumpah Kalian kalau punya senjata ini Ya ini Ini salah satu yang paling baik sih Dan cara lawan Shao itu sebenernya gampang temen-temen ya Kalian tinggal Ya masuk kayak ke dalam sini dia gak akan pernah bisa masuk Kalian bisa pukulin dia gitu kan Dari jarak jauh Kalau misalkan kalian pake buah iblis Lebih bagus lagi Sebenernya karena gue pake pedang gitu kan Gue gak bisa terlalu deket Paling gue smash terus aja kayak gini temen-temen ya Ini senjata enak banget anjir Lihat gak sih Range-nya jauh banget nih senjata cowok Sumpah What? Gue langsung mati dan gue dapet Shaqsiao Imagine itu orang ngebunuh gue Anjir langsung Dan gue dapet Shaqsiao ini Yang gue sangat butuhkan pak ya Anjir Level 46 Dapet Shaqsiao Nah ini senjata enak banget pak Sumpah pak Buat kalian leveling ini senjata enak banget ya So ya kayaknya video kita cukup sampe sini aja temen-temen Gue baru baca tadi untuk dapetin pedangnya si Shanks Si Saber Itu ternyata kalian minimal harus level 200 ya Jadi ya akan lumayan lama Kalo gue farming untuk sampe level 200 Tapi yang pasti ya Gue akan mainin terus Gue lanjutin terus Gue akan dapetin semua pedang ya temen-temen ya Gue akan mendapetkan semua pedang Dan menjadi pendekar pedang terkuat di block shoot Oke temen-temen ya Ya itu ya temen-temen untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua yang sudah menonton dari lalu semakin Like jika kalian suka Dislike kalo kalian gak usah-usah Subscribe jika mau Gak usah lebih baik Kita kembali di temen-temen di video berikutnya Bye bye Ciao Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya